Tuhan memerintahkan kita untuk menyayangi setiap makhluk yang diciptakannya, termasuk tanaman. Namun seringkali manusia lupa, setiap energi positif atau negatif dapat terdampak pada hasil budidaya yang kita dapatkan. Halo bose. Oke, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Spesial di hari santri, kali ini kita berkunjung ke Lahan Melon Action Oren di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ialah Mas Wisnu, santri sekaligus petani muda yang gemar melakukan eksperimen dalam budidaya tanaman yang mengantarkannya sukses menanam melon jenis ini. Bagaimana tips budidaya dan pemasaran hasil panen yang ia lakukan? Simak video selengkapnya. Oke, Mas Wisnu, beri pun kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Wisnu. Mas Wisnu, saya sudah diberi kesempatan berkunjung ke Lahan Melon Jenengan. Siap. Mas Wisnu, berarti nanam melon sudah dari tahun 2004 itu sudah selalu melon oren ya? Melon oren. Cara bertani melon bisa sebaik ini, ini kan kelihatannya sudah siap panen Mas. Dan masih terlihat hijau gitu loh. Ini tipsnya gimana? 50 persen keberhasilan budaya itu di pengolahan lahan. 50 persen kemudian itu terbagi di pemilihan paretas, perawatan tanaman yang intensif, dan kasih sayang terhadap tanaman itu juga penting. Oke, menarik Mas Wisnu. Cara budaya olah-olahannya kayaknya sudah biasa mungkin semua orang, semua petani gitu. Tapi yang kasih sayang ini loh, yang menarik. Saya ingin membahas soal itu dulu, kasih sayang dulu nih. Ini definisi kayak sayang terhadap tanaman sendiri gimana nih menurut Mas Wisnu? Jadi dulu waktu saya di pendidikan dulu di training center itu, ada sebuah filosofi dari para petani di Jepang. Waktu itu ada studi banding dari siswa-siswa magang Jepang ke training center. Itu mereka mengabarkan bahwa petani di Jepang itu kalau pagi itu selalu mengucapkan salam kepada tanaman. Satu, dua, siang pun ketika mau pulang, para petani di sana seperti itu sampai seperti itu. Nah, saya mengadopsi kenapa kita yang orang Indonesia yang menampilkan pendidikan etika itu sebenarnya lebih luhur dari negara-negara lain. Apalagi kita negara muslim ya, kita ambil sisi positifnya. Tanaman juga perlu diuluk salam. Kebetulan di sekitar kita banyak-banyak ulama-ulama yang patut kita ambil saran dan ilmunya. Nah, itu kalau menurut Al-Habib Lutfi bin Yahya, itu juga ada beberapa trik-trik, beberapa saran untuk tanaman. Dari Abbas Al-Hadad juga ada rahasia-rahasia tentang tanaman. Yang penting, tanaman itu bervibrasi dengan petaninya. Kalau petaninya itu energinya positif, insya Allah positif. Kalau petaninya membawa energinya negatif, tanaman jadi lebih rewel. Itu pengalaman saya pribadi. Dan itu memang benar-benar terjadi kehidupannya Mas Wisnu selama bertani ini? Iya, sangat-sangat saya rasakan. Berarti kalau boleh tahu, bibit atau benih yang Mas Wisnu pakai ini berjenis? Untuk melon yang saya tanam ini, saya pakai dari kisi PPK. Oh, jenis oranye, eksen oranye. Eksen oranye ya Mas ya? Jadi, kenapa memilih jenis eksen oranye? Tentu saja pemilihan dari varietas eksen oranye itu sebuah satu tantangan. Karena melon sekarang pasar yang terbuka kan melon jenis daging putih ya, melon madu dan sebagainya. Melon oranye biasanya identik dengan melon premium. Sedangkan di sini, kita tanam dengan metode konvensional, non-albemik. Kita gunakan pupuk organik juga, tapi tetap kita seimbangkan dengan asupan NBK, kimia NBK sintetis. Tapi tidak terlalu corcoran lah. Kita gunakan dengan dosis-dosis anjuran, dosis aman agar tanaman juga tidak terbakar, metabolisme tanaman juga tidak terganggu. Kita ukur esen maksimum untuk pupuknya. Oke, berarti itu alasan utamanya Mas ya? Di samping itu, dari bisi sendiri, untuk eksen sendiri adalah jenis-jenis varietas yang tahan virus ya. Jadi kalau di outdoor, kita pilih, kita upayakan terutama di lahan-lahan yang endemis. Endemis gemini, endemis kutu kebul, kutu daun, tribrans tungau, dan bakteri bosarium, bakteri layu, dan sebagainya. Itu eksen oranye sendiri, bisa kita buktikan cukup tahan dengan serangan-serangan hama penyakit yang komplek untuk seksa bini. Baik, sekarang lanjut ke cara pemasaran yang Mas Wisnu lakukan. Oke, lanjut Mas Mogo. Kalau pangsa pasar bagus, jadi permintaan pasar tinggi, terus harga jual tenggula itu bagus, terus kita tebas atau kita jual ke pengepul, tenggula. Tapi kalau saat tenggula sedang problem, problem pasar, pasti harga jual di lahan juga pasti akan turun. Kita upayakan semaksimal mungkin untuk realistis lah, kita pakai modal berapa, kos berapa, agar bisa ada keuntungan lah. Kalau yang Mas Wisnu lakukan, yang sekarang sudah berjalan gimana? Kalau saat ini sebisa mungkin harga melon ini bisa maksimal, jadi saya ecer. Salah satunya dengan beli peti sendiri lahan, terus delivery order juga, terus ada sedikit yang online shop. Berarti tadi kalau di ecer ini dapat harga mencapai berapa, Mas? Per kilo ya? Sampai detik ini, saya jual dengan harga Rp25.000 per kilo itu banyak peminat. Bisa mahal gitu ya, Mas? Itu benar segitu, Mas? Maksudnya pembeli pun nggak komplain dengan harga segitu? Karena onorgo onorupo. Berarti ini ada kemasan khusus, Mas? Cara kemasnya kalau misalnya dijual tadi online shop itu kan otomatis jarak jauh ya? Cara kemasnya gimana? Dan pengirimannya? Untuk pelayanan teman atau konsumen yang dari luar kota. Kita kemas seaman mungkin, agar buah itu bisa selamat sampai tujuan. Setelah kita kemas di sini, kita kirimkan lewat ekspedisi yang terpercaya, yang aman. Insya Allah ya, sampai lah. Selamat lah. Kita langsung pengen belajar analisis usaha taninya, Mas. Ini bisa sering juga ya, Mas. Nah, kali dari total luas lahan jenang ini kan Rp3.500 ya, populasinya kalau nggak salah. Itu analisis taninya modalnya berapa sih, Mas? BIP-nya lah. Untuk tanaman, jumlah tanaman Rp3.500 batang, kita menghabiskan sekitar Rp60 juta. Rp65 juta lah dengan lain-lain lah. Rp65 juta. Ya, makanya kalau kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi kan, bisa menghasilkan keuntungan yang kita harapkan paling tidak asumsi dengan modal 65 juta kira-kira hasil untuk 100-100 buah tadi yang untuk 100 buah itu ada 280 kilo kalau ada 80 kilo dibagi 100 itu ketemu 2 kilo setengah berarti insyaallah rata-rata buah yang dihasilkan oleh action oleh ini rata-rata berubah-ubah bisa 2 kilo setengah 20 setengah asumsi saya 500 populasi itu mortalitas kematian error dan sebagainya tinggal 3000 pohon 3000 pohon kali 2 2 kilo 500 setengah itu 7 7 ton 7,7 ton lebih 7 ton lah yang 500 itu 500 batang itu katakanlah anulah mortalitas lah karena kita karena kita yang mungkin 100% tanaman enggak mungkin 7 ton asumsi saya kalau kita jual dengan harga katakanlah tengkola berani bayar seumpama ini 6.000 6.000 6.000 x 7 paling 30 42 ya 42 juta kita masih rugi terus terus seumpama ada ada petani eh pedagang pedagang yang mau borong per kilo 10 10 asumsi saya 70 ton x 10 7 ton x 10 paling 70 juta masih masih 10 tapi tipis tipis lah tipis makanya kita upayakan untuk semaksimal mungkin marketnya kita melayani konsumen langsung beli peti sendiri lahan ecer dan sebagainya dengan harga 25 eh 25.000 terus resellers lah kadang-kadang pembeli tapi untuk dijual lagi dan skala kecil seumpama 1 gintal 2 gintal atau 5 gintal kita sesuaikan harganya karena mereka akan dijual lagi tapi minimal lah minimal paling tidak kita seharusnya bisa bisa diangka 15 kalau kalau ada tengkulak yang berani 15 kita borongkan semua masih ada masih ada sisa-asil usaha kenapa saya berisi keras diangka 25 karena memang rasa itu kita berani tanding rasa gak pernah bohong oke penasaran mas kita cek berik aja mas biar ini saya juga gak penasaran kenapa bisa melon seperti ini bisa semahal itu mungkin ini juga bisa jadi alasan bagi petani dimanapun berada dan bagi pembeli dimanapun berada kita coba kita buktikan langsung Bismillahirrahmanirrahim ini padahal udah kena ke angin-angin ya udah kebuka ya wah tenangan mencapai angka 17 ini tadi udah cek juga 17 15 ada rata-rata disitu jadi artinya turun turun naiknya gak 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 jauh misalnya kita ratakan 17 coba mas orang umum ini dia mas tenang malah habis munggam 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 don ya walulah sih enggak soalnya memang melon itu kan ada bagian sisi yang berbeda mas tadi tak cek ada bagian tengah samping apa denget kulit itu loh tak cek semua segitu memang karena setiap sudut pasti beda ininya kadar breaknya diakinin angka mau lulas jadi kita dilihatin ke kamera ya ya mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi bose petani semua dimanapun berada mas barangkali nih ada orang yang mau beli atau para bose mau beli melonnya mas visnu ini bisa menghubungi apa mas untuk untuk online shop kita menggunakan media social yang yang lasim kita gunakan secara umum kita juga punya facebook whatsapp ig juga paling kalau mau lewat facebook boleh kunjungi atau dm facebook saya wisnu bisa melalui nomor whatsapp saya di 0882 1670 2347 alat pengiriman dari mana mas majelis al habib habib abbas al-hadad sidho mukti karanganyar pengalongan selamat menikmati selamat menikmati